Program subsidi tepat sasaran yang dijalankan Pertamina terus disambut baik dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Sambutan baik tersebut terlihat dengan banyaknya warga yang telah mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina, salah satunya organisasi angkutan darat atau Organda Kota Makassar. Ketua Organda Makassar Zainal Abidin meminta kepada pihak Pertamina agar pendaftaran khusus plat kuning atau PT-PT di Makassar dipermudah dengan cara memberi fasilitas untuk sopir PT-PT mendaftarkan identitas kendaraannya. Lantaran tidak semua sopir di Makassar memiliki handphone yang berbasis Android. Kita Organda ini baru mencoba melakukan sosialisasi. Kalau nanti penerapannya ini ya, penerapannya ini memang betul-betul terarah dan bisa mengeleksi bahwa dengan sistem, sistem MyPertamina ini bisa menekan pengguna yang tidak layak mendapatkan BBM, maka Organda sangat mendukung. Namun, pada saat ini hanya sebuah rekayasa dalam lain, maka salah satu orang yang pertama menolak MyPertamina adalah Angkutan pelakuni. Dimana sesungguhnya, kamilah yang berhak mendapatkan subsidi BBM itu dari Peraturan Presiden nomor 141-20191-2018 itu terkait dengan pemberian penyaluran BBM bersubsidi itu salah satunya adalah pelakuni. Dari data Organda Makassar saat ini, jumlah armada PT-PT di Makassar yang beroperasi sekitar 2.500 unit kendaraan. Namun hingga hari ini, baru sekitar 1.000 kendaraan yang sudah terdaftar di program MyPertamina. Ia berharap sisanya bisa terdaftar sebagai penerima BBM bersubsidi akhir bulan Juli. Mulyadi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.